Halo Sobat Tanam, di video kali ini aku bakal berbagi tips tentang cara menanam melon di rumah. Cara ini cocok bagi kalian yang tidak memiliki lahan yang luas. Anda bisa menanam melon dengan memanfaatkan barang-barang fukas di sekitar kalian. Melon tergolong tanaman yang mudah untuk berbuah, namun dalam praktiknya tanaman ini juga memerlukan perhatian khusus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Pertama, media tanaman melon harus gembur dan banyak mengandung unsur hara. Media tanam yang umum digunakan adalah campuran tanah, bubuk kandang, dan sekampaga. Untuk wadah media tanam bisa menggunakan apa saja, seperti polybag, pot, atau menggunakan barang-barang bekas. Tanaman melon memiliki sistem perakaran yang panjang dan banyak. Agar tanaman bisa tumbuh dan baik, gunakan wadah yang berukuran besar. Benih melon bisa ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu. Untuk menyemai, siapkan media semai yaitu campuran tanah dan bubuk kandang dengan perbandingan 3 banding 1. Normalnya, bibit akan siap ditanam ketika berusia 1 minggu. Untuk penanaman, buat lubang tanam sesuai dengan ukuran pot semai. Lepaskan pot semai dengan hati-hati dan tanam 1 bibit per lubang tanam. Untuk menghindari kematian bibit, penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Setelah itu siram media tanam secukupnya agar bibit tidak layu. Setelah penanaman, hal yang harus dilakukan adalah pemasangan anjir. Anjir bisa ditanamkan di media tanam atau dipasang di luar media. Hal lain yang perlu dilakukan adalah penyiraman secara rutin. Pemangkasan dan seleksi buah diperlukan dalam budidaya melon. Bagian tanaman yang dipangkas adalah capang atau tunas pertama hingga tunas ke-6. Calon buah yang dipelihara adalah yang terdapat pada capang ke-7 sampai ke-12. Pilih calon buah yang memiliki ukuran dan bentuk paling bagus untuk dibesarkan. Dalam satu tanaman, dapat diperlihara 1 sampai 2 buah saja untuk hasil yang maksimal. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemupukan susulan. Pemberian pupuk ini dilakukan setelah tanaman melon ditanam hingga mendekati waktu panen. Untuk pengaplikasiannya, bisa dilakukan dengan secara penaburan langsung atau dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Untuk pemupukan pertama dilakukan ketika tanaman melon berubur 14 hari setelah tanam. Kita menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis 10 gram per tanaman. Untuk pemupukan kedua hingga ke-4, kita masih menggunakan dosis yang sama, yaitu 10 gram per tanaman dengan interval 10 hari sekali. Untuk pemupukan ke-5, dilakukan ketika tanaman melon berumur 54 hari setelah tanam. Gunakan pupuk KNO3 dengan dosis 5 gram per tanaman. Dalam setiap budidaya tanaman, pastinya kita akan selalu menemui serangan hama dan penyakit. Dalam budidaya skala kecil, kita dapat melakukan pengendalian hama dan penyakit dengan cara mekanis atau menggunakan pesticida nabati. Buah melon bisa dipanen ketika tanaman berumur kurang lebih 90-100 hari setelah tanam. Ciri-ciri buah melon yang sudah siap dipanen, antara lain buah sudah mengeluarkan aroma harum khas buah melon. Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.